Halo teman-teman kembali lagi di channel ideal bonsai kali ini kita mau cutting bahan bonsai elegan nah ini di kebun ground ya teman-teman ini karena kita maunya bikin cebol ini rencana mau kita cutting karena untuk elegan sendiri itu jantung lebih cepet tuh akarnya ketimbang cabang-cabangnya teman-teman ini kita mau cutting bersama Bos Sanchez Oke selamat sore masih ya di sore kali ini kita ingin ngepress ya karena serasa udah kita cukupi dengan bahan nih semol ya Mas masuknya ya Mas bugel ya Mas perakaran udah bagus rapi karena ini jenis vikus elegan akarnya itu lebih cepet daripada membuat cabang atau ranting tuh kelebihannya dan kekurangnya kelihatannya seperti itu ya ini kita langsung tetapkan atau mencari gerak dasar ya Mas ini kita lanjutkan cabang pertama nanti cabang kedua nah ini terusannya nanti rencananya biar kita langsung katanya dulu ya Mas ya ya pas sekian langsung ini kita kasih spaleng dulu ya Mas satu mata dua kasih dua yang besar pakai gerak jika mampu hehehe halo oke kita kasih spaleng segini dulu nanti kita mainkan nanti biar penurunannya kurang lebih seperti ini teman-teman kita ada pres ya kasih spaleng ya nanti kami juga update nantinya kalau ini tidak tumbuh dijangka dijangka satu minggu dua minggu tidak dia mengeluarkan cabang anak cabang atau arah keluar mata tunas lagi ya kita harus cepet-cepet siasatin nanti kalau ada pertanyaan kenapa Mas kalau masih di brush enggak apa-apa udah kita tetepin mantep aja karena ini ini lahan di ground lebih efektif ya eh kalau di pot ya lebih rawan karena ini di ground lahan itu lebih bisa dimaksimalkan dan nanti kita masih bisa misalkan enggak keluar ya nanti kita bisa stack disini lakukan penyetekan enggak apa-apa untuk meneruskan dan melanjutkan ini kelihatannya kurang rapi ya Mas tak potong lagi weh pendek ini biar kelihatan ini formal total ini formal total oke ya kiranya formal total pertama 2 titan ini seukur ini ya oke kita setelah kita potong dengan gergaji ya seperti biasa kita pakai rapikan dulu sama cakru aja buang kambium yang sudah mati tuh mati takutnya mati kita cakruin biar tidak melorot Mas tapi aman tapi aman oke jangan lupa seperti biasa kita pakai salep ya itu lebih mengamankan biar tidak cepat penurunan atau pembusukan memang dari segala hal jamur dan lain sebagainya Mas ya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya karena kita di lahan jadi ini proses yang sangat simpel nanti kalau tidak tahu bagaimana Mas ya harus kita tangan dengan secepatnya karena ini kita di lahan banyak yang kita tangani kalau bahan sekecil ini nanti kan ya kita bergiliran ada tim lagi yang dibelakangnya ada nantinya untuk mengurusin ini lagi oke gitu saja teman-teman tutorial simpel aja ya untuk gerak dasar bahan pikes elegan buat small bugel tetap semangat terus berkarya seni bonsai salam satu opi salam bonsai salam simpel